Intro Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menyerahkan penghargaan lingkungan hidup 2024 kepada berbagai pihak yang berkomitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Aceh Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Kota Penerima Adipura 2023, Penerima Kalpataru 2023, Sekolah-Sekolah Penerima Adiwiata Provinsi Aceh 2024 dan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan proper periode 2022-2023 Safrizal mengatakan isu lingkungan menjadi perhatian penting dalam setiap sektor pembangunan Ia menegaskan bahwa setiap industri harus memenuhi indikator lingkungan yang telah ditetapkan untuk memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga Keinginan mengurus lingkungan ini terkadang tidak ada hepeknya Pak, tidak ada dokunya tapi semangat, cinta sama alam lah yang mendorong banyak lingkungan yang bisa diekonomikan Seperti pengelolaan sampah yang bisa diekonomikan Pada kesempatan yang sama, penghargaan Adiwiata juga diberikan kepada sekolah-sekolah di Aceh berhasil menciptakan budaya cinta lingkungan Safrizal menekankan pentingnya menanamkan kesadaran akan kebersihan dan pelestarian lingkungan di kalangan anak-anak sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!